Oke di video kali ini disini saya akan coba berikan beberapa settingan ya di set edit untuk game turbo dan ini khusus HP Xiaomi ya yang menggunakan game booster atau game space nah disini kita akan tambahkan beberapa settingan di global table teman-teman seperti itu seperti yang saya sudah buat disini ya yang sudah paham tentang set edit tinggal dimasukkan saja settingnya dan dimasukkan value nya jadi video ini singkat ya temen-temen tapi ya temen-temen harus paham dulu nih disini nah disini kita coba lihat ya teman-teman kalau misalkan sistem tabel ini ini sebetulnya berbagai macam hal yang berada settingan di sistem seperti itu jadi ada bagian-bagiannya sistem tabel secure tabel global tabel Android properties tabel dan lainnya Nah jadi untuk di sistem tabel ini kebanyakan adalah settingan untuk MIUI sistem kalau di HP Xiaomi ya kalau misalkan HP yang lain ya sama saja tetapi ini adalah memang untuk UI nya untuk di sistem tabel Nah kita kembali lagi disini ke global tabel teman-teman untuk global tabel sendiri ini sebetulnya yang paling berpengaruh kepada performa HP ya Nah di sini saya coba tambahkan beberapa settingan seperti contoh GPU tuner mode GPU tuner mode untuk performance kemudian GPU tuner performance mode open Nah teman-teman bisa saja masukkan seperti ini ya sesuai yang sudah saya lakukan seperti itu ya Nah tinggal nanti untuk value nya yang angka 1 angka 1 itu tinggal dipilih saja seperti itu ini mudah sekali lah ya Nah tinggal dimasukkan saja cuman permasalahannya disini enggak banyak orang yang sudah unlock untuk global table ini kebanyakan teman-teman install dari playstore itu global table nya masih terkunci karena perlu di unlock teman-teman seperti itu dengan menggunakan LADB ataupun dengan menggunakan adb fastboot via PC ataupun komputer Nah di sini setelah ya kita coba ya lumayanlah teman-teman ya ada sedikit peningkatan dengan memanfaatkan setelan GPU yang ada di game turbo nya seperti itu ya Nah nanti di video yang saya akan upload di channel Wahyu Zekta itu saya akan memberikan sedikit tutorial agar supaya GPU settingnya saya disini bisa support sampai 120 fps teman-teman Nah di sini saya hanya memberikan tambahan sedikit saja untuk di bagian global table ya teman-teman di sini teman-teman bisa coba saja nanti kalau menurut saya lebih okelah ada peningkatan sedikit ya seperti itu Nah di sini saya coba tes di Poco X3 Pro bisa dites juga di Poco SC NFC dan HP lainnya yang sudah support global table teman-teman seperti itu Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya